Intro Millenium Millenium Banyak orang Bos Mana utusan raja Katanya mau dateng pagi pagi Sabar ngapa so Sebentar lagi pasti dateng Utusan raja emang cuma ngurusin kita doang Iya kan Hei soan Bos Kok yang adotus dimana bos Raja ga pintar-pintar bos Kalo Simona yang diutus kita kalah lagi bos Pasti bukan dia so Simona mungkin jalan-jalan buang ke taman Hei Kalian ngomong apaan? Memang aku yang diutus raja Bos Cuma bos Kita pasti kalah lagi nih bos Yuk Hei Kalian meraban kemampuan aku Dengar nih Angkut 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 Udah Puas Wah Son Ternyata senjata ini hebat son Ini bisa buat nangkep si acil son Dan kita tidak gagal maning-gagal maning Tapi bos gimana cara nangkep si acil bos Gete ngedenger suaranya aja The pooping Tenang aja Kalian udah dapet penangkal dari raja Nih buat omong satu nih Nih buat omong satu nih Eh Aduh Rada asem ya bos Pecut banget mon Mon Inyong pengen membuktikan kehebatan obat ini mon Kamu yang ngontik gitare Inyong nyanyi Oke Oh I Or Okay Jemur Kawan kamahina Sawane gareso Jede jemmehese Hei! Kalian nih pedoh mau cari acil kan nih? Saking asyiknya mon Saking semangatnya Oke kita cabut Oke Hei 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 Orang mau kerja Kok malah main bola disini? Di luar, di luar, di luar Mas, bentar aja Mas Bagong Kalau kita ada merinding Kayaknya ada maluk harusnya Mas Bagong sekitar sini Mas Bagong mau kerja Bukan ngurusin merinding Gue ikutan main bola ga? Ayo sini kita main bola Enggak usah ngajak dia Biar kita bertiga aja Lagi siapa yang mau main bola orang saya mau kerja? Hahaha Salah paham? Tidak kan wanita Masa wanita main bola begitu bunyinya Loh itu wanita jadi-jadian ya Hahaha Kamu ngomong apa? Kayaknya acil itu Lagi ngomong sama maluk halus nih Mas Bagong Cil jangan sembarangan ya Barusan tadi tidak ngeliat Mbak Yul sama Mbak Lena berolahraga Kalo dipandang-pandang Gak ada bedanya antara diriku dan mereka Begitu bunyinya Iya kalo diliat-liat emang gak jauh beda Iya gak? Kayaknya gitar sama bas betot Hahaha Langkapin Tadi Mas Bagong bilang apa? Mas Bagong bilang apa? Boleh main disini Kenapa main disini? Ambil on Bisa bales disini Hahaha Disini Loh? Dit Siapa yang ngelampar bola dit? Tengah aja Maluk halus lah Bagong Ini Ini ngomongmu dit Iya mas Agong Disini pasti ada makhluk halus dit Iya mas Agong Disini pasti ada makhluk halus dit Siapa yang ngelampar bola dit? Tengah aja Tengah aja Wah Tengah 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 Ayo Sembrang Eh Mbak baru pulang jogeng Mbak Mbak ngajak ngajak ah Kaliannya sih dibangunnya susah Mbak mau ikutan main bola Mbak sama Acil nih Hmm Kalo kita ikutan kalian pasti kalah Hehehe Alah Firda tuh belum pernah melihat Balena main bola Kalo sampe Balena main bola Firda ikutan deh Begitu bunyinya Hmm On Mas Bagong mana? Hah? Eh Kenapaan sih? Di dalem Mbak Lagi ngepel Iya Mbak Lagi Set 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 Yaudah Mbak Acil Mau main ke taman dulu ya Mbak Sampai Yaudah Eh tungguin dong Gak apa Eh Keliatannya mereka habis bikin masalah sama Mbak Sbagong deh Kayaknya sih Mbak Eh Mbak Sbagong Tidak mau keluar aja di Mas Bagong Jangan dong Di Mas Bagong Kok lapel dibiarin kaya gitu sih? Anu Mbak Tadi ada bola yang melayang-layang sendiri Mbak Aduh Mas Bagong Bukannya di pel Malah ngomong yang gak-enggak lagi Tapi bener kok Mbak Nih Didit ceritain Tadi Si Oni sama si Aceh main bola disini Mbak Terus Bola itu melayang-layang sendiri Kena mukanya Mas Bagong Mbak Betul Mbak Aduh Saya gak pengen dengerin yang gak-enggak ya Lagian Kamu juga main bola kan Dit? Enggak kok Mbak Cuma si Aceh sama si Oni doang Hehehe Kamu bisa bohong juga ya Dit Bener kan juga Mbak Len Iya Mbak Didit main Tapi Cuma sebentar doang lo Cuma sebentar kek Lama kek Tapi yang namanya main sepakbol dalam rumah itu gak boleh Ngerti? Ngerti Mbak Mas Bagong Ngapain ya Ngapain Mbak Ngerti Mbak Ada si Mona Nah otomatis dia itu Mona Udah Mon Mainin aja gitaran langsung Biar si kentang atau rasa Oke Ah 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 Yah Kok diberhentiin Mainin lagi dong gitarnya Putri gimana sih Suara gitar kayak kapal pecagi itu udah suruh terus Di telinga Putri kedengerannya merdu banget tang Lah Kebribir Simon Katanya kalo yang dengerin si ancil bisa sampe pada bingsan Malah si Putri tidak Malah pengen nambah Itulah keajaiban gitarku Kalo tutul cewek yang denger mereka akan semakin asik bergoyang Tapi kalo tutul cowok Mereka telinganya mau pecah Hahaha Kecuali Mereka minum obat gue Hahaha 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 Masuk Masuk Put Hmm Di Acil dalam bahaya nih Nyata gak ada gimana ya Kita harus nyelamatin Acil nih gimana ya Dan harus didapatkan obat nih Dit Mbak akan udah bilang berapa kali sama kamu Pikiran tentang mahluk halus itu coba deh kamu kurangin Kalo kamu gak bisa ngurangin Mbak khawatir Konsentrasi belajar kamu tuh nanti akan terganggu Didit udah coba Mbak Tapi gak bisa Memang Kayanya di rumah ini banyak baluk halusnya Mbak Dit Dimana-mana mereka pasti ada Kita mau ngeboy takut ya Hmm Son Kok Mbak Arena Baunya harum banget Kok kamu baunya belak kondak Son Tuh kan Mbak Didit langsung merinding Mbak Baru aja dibilangin Usahain jangan takut ya Siti ya Hmm Bos Gak ada saya akili bos Gak ada gak apa-apa Aku ingin menghibur anak pengacu kepedengan gitar ini Emangnya manusia bisa mendengar suara gitar ini Mon Ya mendengar manusia yang bisa merasa kehadian kita Mbak Diri gak kuat Mbak Kayanya ada suara berisik Mbak di kuping didit Aku Mbak Siapa? Kok kayaknya ada yang mencengkel kepala mas belakung Mbak Paling-paling makhluk halus lagi kan? Hah? Makhluk halus? Wah Uh Loh Ayoin Loh Belial kulak mencapai sekali Loh Iya. Ngapain lo kesini ya, mau ngamen ya. Eh, sorry aja ya, kita gak ada recihan tuh. Yang gina lo, kalo lo denger petikan gitar ini, baru tau rasa lo. Memangnya petikan gitar kamu kayak apa sih? Begitu bunyinya. Mau dengerin? Rasai lo. Beruntet. Aduh, sakit-sakit nih. Bunyinya. Aduh, sakit. Mudah, 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 mudah. Mon, gimana sih? Masa tidak joget tapi palanya sakit begitu bunyinya. Habis kamu sipir, setengah laki, setengah perempuan. Kalo perempuan dengerinnya akan joget ke enakan. Tapi kalo laki, dia akan membiak kesakitan. Mon. Bisa manggap si Acil gimana tuh? Cuk, ini yang kita pergi aja yuk. Pergi aja yuk. Ayo. Mon, Mon. Acil sama Oni kabur, Mon. Eh, Pamsan, kita kejar. Eh, eh, ntar dulu. Pida tertarik dengan petikan gitar. Begitu bunyinya. Bos, bos, bos. Ini si Acil gimana dong, Bos? Ah, tuh ini mulai akhirnya usah diurusin sana. Pamsan! Ih, gara-gara kamu sipir. Urusan aja dia berantakan deh. Urusan Acil gampang. Besok dicari ga tetep kecil. Mendingan kita petikin gitar. Pida joget ampe puas. Kamu petikin gitar ampe puas. Yuk cari tempat kosong yuk. Sempat yang sepi ya? Begitu bunyinya. Wah! Mas Babong pintar banget, Mbak. Sebelum Acil sama Oni pulang. Dia udah siapin makanan. Aku kau marahin kali, Len. Kebetulan nih. Orang yang lagi lapar. Ini baru namanya Mas Babong. Udah siap tersadi. Memandangin, Mbak Di, Bapak. Besok ya bikinnya terus, Mas Babong. Gajinya naikin aja, Mbak. Oke, Mbak. Eh Mona, kamu tuh sejak kapan sih bisa main gitar? Begitu bunyinya. Sebenernya Mona ga bisa main gitar. Ah, bohong kamu. Buktinya setiap Pirda denger petikan gitar kamu, tidak terpesona begitu bunyinya. Ini karena gitarnya dari raja. Siapa aja bisa memainkannya. Hei Pir, lu ga beriman lo ya. Apalagi lo berduaan sama Tuyul jahat. Tan, kayaknya dia itu ga jahat deh. Buktinya Putri jadi senang kalo dia lagi main gitar. Bener, tang. Pirda aja senang begitu bunyinya. Tapi tuh gitarnya senjata. Gua tangkap si Acil. Betul, Buda Nil. Aku mau tangkap si Acil. Udah deh, Pir. Mauna pergi dulu tangkap si Acil. Eh, Mon, tunggu. Ini si ganggu aja. Eh, Banci. Punya anak lo. Ini juga kecil-kecil. Buatnya senang sendiri. Masa diri makan buah sama kotak-kotak doang? Enak aja. Sbagong! Hei. Bagong, Sbagong. Makan siang diri mana? Di dapur. Mas Bagong belum sempet minden ke meja makan. Maksudnya tuh ditaruh di mana? Di bawah tudungan itu loh. Orang udah didik buka tudungannya Mas Bagong. Isinya kosong, gak ada. Yang bener, Jik. Ya bener, Mas Bagong. Yang ada cuma buah sama kubuk uli. Buat, Jik. Jangan-jangan gara-gara makhluk halus juga, Jik. Iya. Bapak-bapak ini udah didikindain sama kubuk halus ke meja makan. Tuh lagi dimakan sama Mbak Yul. Hehehe. Mbak Lena nyindir Mas Bagong, yuk. Hehehe. Mas. Sekalian tuh minta tolong dicuciin tuh. Emak lu halus. Betul. Letek mene. Nyindir mene. Dit, kita makan yuk. Yuk, Mbak. Biar bersihin ntar cuciannya ya. Hehehe. 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 Eh anak uroh. Kenapa sih, Pir? Mau ikutan nangkep si acil? Enggak. Firda mau mendengarkan kamu memainkan gitar ini. Boleh kan? Sorry deh, Pir. Mona harus sekarang juga nangkep si acil. Kalau mau dengerin gitar ini, ikutan aja kesana. Ngapain kesana? Kamu mau memainkan gitar ini? Begitu bunyinya? Iya. Untuk nangkep si acil, Mona harus mainkan gitar ini. Ikut enggak? Oke. Firda numpang joget. Begitu bunyinya. Yuk. Gimana tuh si Mona? Sama si Pir dah berdua terus. Son. Bener kata kamu, Son. Ternyata raja salah ngirim putusan, Son. Hei korban! Hei! Ngapain lu keduanya disini? Mau kata sebur? Hehehe. 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 Baru digituin aja udah kabur. Hehehe. Gentang. Hehehe. Kamu gak takut, Dit? Makan makanan itu? Kan yang bawa makanan itu kesini kan? Masuk halus loh, Dit. Nah, Mbak Leda mau nyindir Didit ya. Hmm. Sekarang Didit tuh udah pemberani. Gak kayak dulu lagi penakut. Jadi ceritanya sekarang udah berani nih. Iya dong, Mbak. Didit berusaha. Coba jadi pemberani. Hehehe. Yang bener. Bener. Bener, Mbak. Berusaha di bubuknya. Hebat. Eh, Pir. Kayaknya enak deh kokit pahit. Ih, Jin. Makan dunia. Ini makanan mausia. Gak boleh. Kalau kita berdua makanannya kadal. Hehehe. Eh, bener nih. Kayaknya si Ajin gak ada deh. Mungkin kita balik ke taman aja deh. Begitu bunyinya. Ada, Dit. Yang goyang-goyang dong. Gak ada di laut. Buah kamu kenapa, Dit? Kok berubah kayak gitu sih? Aduh, Mbak. Baru di Dit. Sakit. Aduh. 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 Sakit. Aduh. 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 Peribir sih. Jarehnya mau nangkep si Ajin. Tapi nyatanya coba. Dua-duaan kamu. Hah? Sama si Bencerong. Pirdeng ikuti mana-mana lo lo. Eh, Pir. Minggin lo. Kalau enggak, Son kuen lojar lo. Nangning. Nangning. Eh, Samson. Badannya tuh kecil kayak bu mede. Pirdeng tinggi besar. Mana mungkin begitu bunyinya. Hei, kata-kata! Haha. Son. Ini arahnya. Pucuk si Cinta. Belak kutak pun. Tiba. Iya, Bon. Bon. Mainin kita ada, Mon. Siga Cil! Ya, Mon. Hahaha. Hahaha. Halo teman deh. Ah, bosong bosong. Gak musin lo manjil amut. Bo. Tentang usah gue barangnya. Hahaha. Tidak lah. Hahaha. Gak musim. Tuh, ada yang bisa. Hahaha. Amut ya, Pir ya. Tidak. Aduh. Paling! 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 Gagal! Mane! Gagal! Tidak. Tidak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih.